Harga komoditas bahan pokok terus naik di sejumlah pasar tradisional di DKI Jakarta, salah satunya di pasar palmerah Jakarta Pusat. Seperti harga minyak goreng curah dari Rp13.000 kini menyentuh Rp19.000 per liter. Sejumlah harga komoditas bahan pokok terus muanjak naik di pasar palmerah Jakarta Pusat. Salah satu komoditas bahan pokok yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena merangkak naik adalah harga minyak goreng. Harga minyak goreng curah dari rentang harga Rp13.000 hingga Rp16.000 naik menjadi Rp19.000 per liternya. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan dari harga Rp30.000 kini menjadi Rp35.000 per liter. Beberapa komoditas lain juga mengalami kenaikan, yakni harga telur dan juga cabai keritik. Pedagang juga mengaku hal ini terjadi karena suplai ketersediaan produksi menurun di tengah permintaan yang tinggi mencelang Natal dan Tahun Baru. Menyak kelapa, minyak goreng lainnya, harginya sekarang berapa Pak? Sekarang dari yang kiluan dari Rp16.000 sampai sekarang Rp19.000, ukuran 2 liter. Ukuran 2 liter? Ya naik cuma cabai keriting mas, kalau lainnya maka biasa saja. Kalau cabai keriting terjadi sejak berapa minggu terang sih? Semenjak seminggu mas. Seminggu terakhir ini? Selama ada hujan ini lah. Kalau saya sih sebagai masyarakat pasti ingin ini yang murah-murah ya. Kalau di pasar ini bukanlah naik, harapannya apa nih terkait dengan harga minyak yang naik ini? Ya diturunkan, maksudnya jangan mahal-mahal, apalagi kan sekarang lagi pandemi gitu. Pada penerapan PPKM level 1, seluruh kias pedagang telah kembali diperbolehkan untuk beroperasi seluruhnya. Baik pedagang maupun pembeli juga berharap harga komunitas bahan pokok segera turun. Utamanya, pada saat masa pandemi, membuat perekonomian mereka cukup sulit. Dari Jakarta, Camar Haenda, Tri Julianti, Freddy Budiman, iNews, Peloporkan.